Intro Shalom sahabat juzgi nanti, kini dan nanti Kini menambur yang baik, nanti menua yang baik Kita akan bahas satu topik Yaitu apa manfaat sikap mandiri dalam kehidupanmu Jadi pribadi yang mandiri Pernahkah kamu bertanya-tanya Apa manfaat sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari Perubahan apa yang akan dibawa dari kemandirian Dan kayak hidup apa yang tercita Saat memutuskan hidup secara mandiri Bagaimana caranya? Mari kita belajar Yang pertama, tingkatkan kepercayaan diri Jawaban pertama dari pertanyaan tentang Apa manfaat sikap mandiri dalam kehidupanmu sehari-hari Tentunya adalah meningkatkan kepercayaan diri Peningkatan rasa percayaan diri Artinya kamu mempercaya dirimu sendiri Untuk kompeten-kompeten dalam situasi yang kamu hadapi Yang kedua, kurangi beban pada keluarga, teman, dan masyarakat Kemandirian mengurangi beban yang kamu tempatkan pada keluarga, teman, dan masyarakat Jika kamu mampu memenuhi kebutuhanmu sendiri Dengan bantuan teknologi dan kapasitas diri Kamu tidak perlu bergantung pada bantuan orang lain Alih-alih menjadi beban Kamu justrulah yang meringankan beban orang lain Tiga, aset untuk membantu orang lain Kemandirian juga mengubahmu menjadi aset Untuk membantu orang lain Setiap orang pasti membutuhkan bantuan di beberapa titik dalam hidup mereka Dan itu adalah hal yang normal Namun dengan kemandirian muncul kemampuan untuk merawat diri sendiri Membantu orang lain Dan dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki Orang-orang akan belajar untuk mempercayaimu sebagai sumber yang bermanfaat Dan mengharapkan bantuanmu Empat, tingkatkan reputasi dalam hubungan sosial Sikap mandiri juga mampu meningkatkan reputasimu diantara teman dan kolega Ketika kamu membuktikan bahwa dirimu adalah pribadi yang mandiri Orang lain akan memandangmu secara positif Sebagai kontributor bagi masyarakat daripada menjadi tanggungan Kelima, kebebasan finansial Apa manfaat sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban selanjutnya adalah kebebasan finansial Sikap mandiri mengarah kepada kebebasan finansial Karena kamu terampil dan mampu Kamu dapat bekerja mendapatkan upah Yang memungkinkanmu untuk memenuhi Kebutuhan diri sendiri dan mempersiapkan masa depan Itulah kemandirian Keenam, ketangkasan sosial Manfaat lain dari kemandirian adalah ketangkasan sosial Dunia tempat kita hidup bersifat sosial Baik dalam situasi tetap muka Maupun online dan interaksi media sosial Keramahan Sangat penting menjadi manusia dan menjadi mandiri Memberimu kemampuan untuk bermanufur dalam masyarakat Dan bergaul dengan orang-orang Hal itu memungkinkan persahabatan Jaringan kolaborasi yang lebih baik Tujuh, fisik yang berdaya Ya, sikap mandiri membuatmu secara fisik Mampu merawat diri sendiri dan orang lain Meskipun cacat sekalipun Semakin kamu mampu secara fisik Semakin baik dirimu mampu menghadapi situasi dalam lingkunganmu Kedelapan, lebih bahagia Kemandirian memenuhi Anda dengan rasa sukacita Kebahagiaan yang tidak dapat datang dari sumber lain Kebahagiaan itu berasal dari kemandirian Harga diri, kemampuan untuk bergaul Dan membantu orang lain Dan aktivitas fisik lainnya Sembilan, inovator Kemandirian juga dapat menempatkan dirimu pada posisi Untuk menjadi inovator dalam pemikiran yang independen Terlepas dari pekerjaan atau tempat kerjamu Inovasi adalah komoditas yang berharga Dan kreativitas mandiri Menjadikan aset kuat bagi atasan atau bisnismu sendiri Kesepuluh, lebih fleksibel Jawaban lain dari pertanyaan tentang apa manfaat sikap mandiri Adalah membuatmu lebih lincah Dan fleksibel dalam komunitas Kemandirian berarti kamu dapat dengan bebas bertindak bergerak beroperasi sesuai keinginanmu Dan membuat masa depanmu menjadi lebih baik Siap untuk maju lebih cepat Kemandirian membuatmu siap untuk kemajuan lebih cepat dalam hidup Karena dapat mengandalkan diri sendiri Kamu dapat mengikuti perkembangan teknologi Dan dengan sumber daya itu Nantinya kamu dapat mencapai apapun yang kamu inginkan Dan memiliki sarana untuk kemajuan tanpa batas 12. Tingkatkan keahlian dalam mengambil keputusan Sikap mandiri juga membantu meningkatkan keahlianmu dalam mengambil keputusan Manusia membuat ribuan keputusan setiap hari Terkadang bermanfaat untuk meluangkan waktumu Dan mengumpulkan semua informasi yang relevan Sebelum bergegas menilai dan memutuskan Ya Kurang lebih seperti demikian Sahabat Yudki nanti Kalau kurang jelas Dengarkan kembali dari awal Kemudian resapi Lalu kemudian pikirkan Mana yang sudah saya lakukan Atau mana yang belum saya lakukan Karena kemandirian itu Pada prinsipnya adalah membahagiakan Dan kemandirian itu adalah perintah firman Tuhan Supaya engkau tidak seperti bayi Yang minum susu terus Dan tidak bisa makan makanan keras Jadi kemandirian adalah kedewasaan karakter Kedewasaan hidup Dan pertanggung jawaban hidupmu kepada Tuhan Agar engkau bisa Tidak menjadi beban buat orang lain Tapi su Engkau menjadi jawaban buat masalah-masalah orang lain Shalom sahabat Yudki nanti Sampai jumpa lagi Dalam konten berikut Shalom